Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Dian Budi Santoso, STMTN, serta peserta yang berbahagia. Dengan senantiasa menganjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Perkenankanlah acara kuliah umum karya kuliah ilmiah dengan tema Bangun Semangat Menulis Melalui Pengembangan Penelitian. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu tata tertibu kuliah umum pada hari ini. Umum berlangsung, peserta diharapkan untuk Pertama, gunakan username Zoom dengan format nama lengkap dan instansi. Contoh, Haris Rifki Febrianto underscore unsika. Kedua, mikrofon harap dimute saat kegiatan dimulai. Ketiga, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera saat acara berlangsung dan menggunakan pakaian yang sopan. Keempat, peserta diharapkan menggunakan background yang telah dibagikan. Kelima, jika ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di chat. Moderator akan mempercilahkan partisipan untuk open mic dan membacakan pertanyaannya. Keenam, dilarang menuliskan kata-kata berbau ujaran kebencian dalam kolom komentar. Ketujuh, jika ingin mendapatkan seri... ...untuk mengikuti sesi satu dan sesi dua. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Haris Rifki, selaku moderator. Kepada moderator, diperhilangkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Serta salam sehat. Yang terhormat, Bapak Dian Budi Santoso, STM Eng, selaku pemateri kuliah umum karya tulis ilmiah pada kesempatan kali ini. Serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maesah karena berkat timpaan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya, Haris Rifki, selaku moderator yang akan memandu acara sampai akhir. Pada hari ini, Simpunan Teknik Elektro-Universitas Singapura Bangsa Karawang mengadakan kuliah umum secara daring dengan tema Bangun Semangat Menulis melalui Pengembangan Penelitian. Ada pun susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembacaan CV dari pemateri. Yang kedua, penyampaian materi kuliah umum. Yang ketiga, sesi tanya-jawab partisipan. Dan yang keempat adalah penutupan acara. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, kami mohon kepada hadirin peserta kuliah umum untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon jika tidak diperlukan agar acara ini dapat berjalan dengan kondusif. Hadirin yang berbahagia, sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dian Budi Santoso. Berikut adalah CV beliau. Beliau menempuh pendidikan serata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan bidang ilmu teknik elektro pada tahun 2009 sampai 2013 dengan judul skripsinya adalah Pengaruh Perubahan Suhu Terhadap Kegagalan Isolasi atau Breakdown Voltage pada minyak sel di Alabi. Dan kemudian beliau menempuh serata dua di Universitas Gajah Mada dengan bidang ilmu teknik elektro pada tahun 2015 sampai 2017 dengan judul tesis Optimisasi Penempatan dan Kapasitas Wine-Based Distributed Generation untuk meminimasi losses. Dan lalu ada pengalaman penelitian dalam lima tahun terakhir. Yang pertama pada tahun 2018 dengan judul penelitian Unoptimal Design and Sizing of Solar Water Pumping Sistem Inkarawang. Yang kedua pada tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Potensi Pembangkit Tenaga Photovoltaik Wine Turbine di Pantai Sedari. Yang ketiga pada tahun 2018 dengan judul penelitian Perancangan dan Pembuatan Sistem Pendeteksi Kandungan Formalin pada Makanan menggunakan larik sensor gas MQ berbasis Arduino Uno. Dan yang keempat pada tahun 2018 ada judul penelitian Rancang Bangun Generator Ozone untuk Membersihkan Udara dalam Ruangan Kamar dan Mobil. Yang kelima pada tahun 2018 dengan judul penelitian Prototype Sistem Konversi Energalistrik dengan Metode Hybrid Gelombang Laut Menggunakan Linear Magnetik dan Photovoltaik. Yang keenam pada tahun 2019 dengan judul penelitian penentuan lokasi dan kapasitas Wine Based Distributed Generation pada sistem distribusi 20 kV di PLN Karawang dengan metode Flower Pollination Algoritm. Dan yang ketujuh pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pembuatan Memberan Direct Methanol Full Cell Speak Cyclodextrin Beta Aluminium Oksida sebagai sumber energi terbarukan menuju PC Energi 25. Dan yang keelapan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Inovasi Strategi Pembelajaran Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan dengan memanfaatkan perbaduan teknologi Mixed Reality. Dan yang lalu ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam lima tahun terakhir. Yang pertama ada artikel Optimal Sizing and Placement of Wine Based Distributed Generation to Minimize Losses Using Flower Pollination Algoritm dengan nama jurnalnya adalah JTARRA dengan kepanjangannya Jurnal Teknologi Rekayasa. Dan yang kedua ada Optimal Capacity and Placement of Distributed Generation Using Metahoristik Optimization Tool Distribution Sistem Yogyakarta. Yang ketiga ada Unoptimal Design of Solar Water Pump System with Considering Cost and Effectiveness Indonesia Perspektif. Yang keempat ada Baby Blood Vessel Detection Using Fusilogic Optimization. Yang kelima ada Desenop Design Optimal Wine Turbine Tipe Savonius Sebagai Supply Energy Listrik di Desa Pusaka Jaya, Karawang. Yang kelima ada Designing Solar Water Pumping System for Irrigation in Karawang. Yang keenam ada JTARRA atau Jurnal Teknologi Rekayasa dengan judulnya Mau dibacain semuanya? Sebagian aja, Pak. Nanti sampai nomor. Oh, gitu. Di-skip aja lah ya. Oh, yaudah. Ya, mungkin sekian sih dari beliau. kemudian kita langsung aja ya memasuki acara inti. Yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Budi Santoso selaku dosen Fakultas Teknik Unsika. Kepada Bapak Dian Budi Santoso dipersilakan. Oke. Terima kasih banyak. Akang Moderator ya dan Teteh MC. Tadi saya minta di-skip soalnya nanti mulai buang-buang waktu di situ gitu ya. Khawatirnya nanti nggak terkejar waktunya untuk pemakaran materi gitu. Karena kan sebenarnya yang paling inti kan materi. Si Fima nanti dibagiin aja kalau memang perlu gitu ya. Baik Pak. Ini berarti langsung di-share dari Panetia ya? Bisa di-share dari di-share dari di-share dari Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat di tengah pandemik seperti sekarang ini. Beberapa waktu lalu saya diminta menjadi pemateri. Lalu saya tawarkan ke Panitia coba ditawarkan ke dosen yang lain. Barangkali ada yang bersedia yang lain. Jadi maksudnya biar gantian. Ternyata saya kira kemarin nggak jadi ke saya. Ternyata lempar lagi ke saya. Akhirnya balik lagi ke saya. saya bagi-bagi ke yang lain juga. Langsung saja saya mulai biar nggak terlalu lama. Jadi saya diminta menurut di sesi dua ini penulisan oh disitu juran ya. Berarti tepo itu. Penulisan jurnal sampai tembus publikasi. Jadi arahan dari Panitia saya diminta mengisi materi topiknya seputar ini. Coba next. Nah outline-nya jadi kemarin saya minta story-nya apa saja sih yang perlu saya sampaikan. Ternyata cukup banyak disini ada ada delapan sub materi kurang lebih itu ya. Yang pertama itu ada pemilihan topik yang tepat seperti apa. Yang kedua penulisan judul. Ketiga itu ada pemilihan bahasa. Keempat ada ketentuan format. Kelima penelitian yang valid seperti apa. Yang enam itu posisi penulis. Tujuh mengutip jurnal. Nah disini saya coba untuk menggunakan Mendeley gitu ya. Mungkin disini rakan-rakan juga sudah familiar dengan Mendeley. Nah yang kedelapan itu ada publikasi jurnal. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ini materinya saya sudah kasih PDF-nya. Nah coba next. 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 Next lagi. Nah jadi ini. Jadi di pemilihan topik yang tepat itu materi ini sempat saya sampaikan di beberapa waktu lalu acara imponan teknik elektro juga gitu ya di Hintel juga di Kuliah Umum tapi sifatnya mungkin waktu itu internal khusus teknik elektro kalau yang hari ini kan infonya umum sifatnya gitu ya berarti nah mungkin ada dari luar elektro atau bahkan mungkin ada dari luar unsika juga jadi ini sempat saya sampaikan di materi kuliah umum atau webinar waktu itu di Hintel juga jadi pemilihan topik yang tepat itu setelah saya cocokkan dengan materi yang lalu itu sama dengan metode penulisan yang baik jadi untuk mencari topik yang tepat gitu nanti disini arahnya ke metode penulisan yang baik nah disitu ada beberapa langkah ini sebenarnya urut bisa dibilang urut harus step by step nah yang pertama itu untuk memilih topik yang tepat nah disitu yang pertama tentukan kita harus tentukan jadi kita ini di bidang mana sih garapan kita atau konsentrasi kita gitu ya jadi kalau misalkan saya di teknik elektro research fieldnya itu misalkan saya ke arus kuat power gitu ya karena bidang saya di arus kuat di power nah saya harus tentukan dulu nih bidang garapan saya mau kemana berarti saya mau fokus ke harus kuat ke bidang power gitu ya itu yang pertama jadi yang pertama harus dilakukan itu dulu untuk mencari topik yang tepat jadi jangan asal ngambil ya jadi jangan asal meneliti gitu ya bidang apapun itu diteliti ternyata tidak sesuai dengan bidang kita jadi kalau bisa apa yang kita teliti itu ya sesuai garapan kita nah yang berikutnya setelah kita sudah menentukan passion kita bidang garapan kita mau kemana nah setelah itu misalkan kita ambil contoh disini bidang garapannya elektro harus kuat ke power nah yang berikutnya misalkan tentukan topik atau tema penelitian kita riset topiknya nah jadi untuk memilih topik yang tepat langkah yang pertama tadi tentukan dulu passion kita mau kemana ke harus kuat harus lemah atau ke telkom ke IT misalkan ke ekonomi misalkan nah tentukan dulu disitu setelah itu tentukan topik atau tema penelitiannya nah caranya disitu ada di subtopiknya gitu ya ada cara termudah untuk menentukan topik atau tema penelitian kita adalah dengan membaca buku nah jelas kalau ini ya jadi dengan mencari buku gitu ya referensi dari buku paper article gitu ya nah itu bisa menjadi bahan untuk menentukan topik atau tema apa sih yang akan nanti kita bahas apa yang akan nanti kita teliti nah kalau untuk mencari paper gitu ya atau artikel nanti disini ada tipsnya lagi ada triknya untuk mencari referensi berupa paper atau artikel gitu ya nah disitu ada tipsnya ada triknya ada keterangan disitu ditebalkan ditebalkan gitu ya ada kata research trends on nah nanti tinggal buka di google gitu ya googling nanti di browsernya tinggal diketik aja itu research trends on nanti akan muncul berbagai macam jenis penelitian yang sedang trend saat ini jadi kalau ada yang masih bingung yang bagus gitu ya atau bagaimana mencari topik yang tepat sih gitu nah disitu ada tipsnya kalau masih bingung gitu ya tinggal diketikan saja research trends on bla 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 misalkan nanti research trends on electrical engineering misalkan penek elektro berarti kan tapi kalau itu kan terlalu luas nah sekarang saya mau ngambil misalkan tadi saya di bidang power dia harus kuat nah saya pengen coba ke topiknya itu distributed generation atau pembangkit tersebar jadi nanti tinggal saya ketikan research trends on distributed generation nah nanti kalau gak percaya nanti sambil dibuktikan dibuka di browsernya gitu ya nanti diketik aja research trends on distributed generation nanti akan banyak muncul topik-topik terkait pembangkit tersebar distributed generation atau kalau misalkan nanti kalian punya topik lain misalkan research trends on internet of things misalkan nah nanti akan muncul banyak paper yang membahas terkait tentang iot nah yang sedang trend itu apa sih nanti nanti disitu bakal banyak muncul paper gitu ya link-linknya berupa pdf ada atau berupa artikel-artikel dari website ada gitu ya nah itu tipsnya nah disitu ada keterangannya kalau disini karena materi ini terkait untuk yang IT jadi dikasih contohnya research trends on software engineering nah jadi nanti akan muncul artikel-artikel atau referensi-referensi yang sedang ngetrend di bidang software engineering gitu jadi gampang gitu ya cara mencari topik itu cukup gampang mudah jadi pertama tentukan dulu bidang garapannya jadi passion kita mau kemana kalau harus kuat harus kuat nanti tinggal kita masukkan kata kuncinya keywordnya gitu ya nah nanti selain riset trends on bisa juga riset challenge on gitu ya atau riset topik on nah nanti ditambahkan belakangnya misalkan fokus ke distributed generation membagi tersebar gitu ya fokusnya ke internet of thing atau fokusnya misalkan ke telekomunikasi atau telekomunikasi dan lain sebagainya jadi tinggal passionnya kemana kita dari konsentrasi mana gitu ya dimasukkan nanti akan banyak referensi-referensi paper yang muncul nah lalu yang berikutnya disitu ada tentukan masalah penelitian kita research problems gitu ya jadi masalahnya apa nih yang mau kita angkat gitu jadi kalau kita mau melakukan penelitian kita harus cari masalah dulu gitu ya makanya dulu pertama kali saya pertemuan pertama itu saya diminta cari masalah gitu ya jadi kita kuliah itu untuk mencari masalah gitu ya nah fungsinya untuk apa sih jadi fungsinya untuk mengangkat penelitian yang akan kita lakukan nanti gitu ya jadi kita cari masalahnya dulu jadi biar nanti topiknya tepat yang kita ambil penelitian kita gitu ya jadi jangan udah pernah dibahas sama orang lain metodenya sama caranya sama masalahnya sama kita teliti lagi dengan metode yang sama masalah yang sama berarti kan sama aja plagiasi oke nah jadi yang berikutnya itu tentukan masalah penelitian kita nah dengan cara nah disini ada caranya ada tipsnya untuk gimana sih cara mencari masalah dalam penelitian jadi mencari masalah bukan berarti kita ke pasar bawa-bawa golok gitu ya terus nantangin orang gitu ya kalau itu ngajak ribut gitu ya jadi masalah disini maksudnya mencari masalah penelitian yang akan kita solusi yang akan kita selesaikan gitu ya yang akan kita carikan solusinya karena kan penelitian itu kan untuk mencari solusi kan jadi salah satunya gitu ya jadi kita meneliti sesuatu untuk menyelesaikan satu masalah nah jadi masalah yang kita buat masalah yang kita cari kita selesaikan sendiri nanti gimana solusinya nah disitu caranya ada keywordnya jadi tinggal diketikan review on gitu ya distributed generation atau survey on distributed generation atau disitu ada research problem on distributed generation atau internet of things research challenge on jadi keywordnya itu jadi untuk mencari masalah dalam penelitian gunakan salah satunya keyword ini 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 insya Allah sudah ampuh dan sudah terbukti karena saya juga sudah membuktikannya sudah saya coba dan memang banyak gitu ya jadi setelah kita ketikan keyword ini review on distributed generation misalkan gitu ya nanti akan muncul banyak paper review jadi fungsinya kita membaca paper review itu kalau kita kan kadang kalau di mata kuliah metodologi penelitian kalau disini rekan-rekan sudah pada ambil gitu ya di metopen itu kadang kita suka dicari coba cari lima referensi paper misalkan jadi untuk mencari gap penelitian jadi masalah penelitian itu nanti untuk mencari gap penelitian pencari gap penelitian nah lima paper itu kan disuruh baca disuruh review gitu ya itu kan satu-satu kita review satu-satu paper A bahas tentang apa metodenya apa permasalahannya apa paper B metodenya apa masalahnya apa hasilnya apa on ini nanti kita akan langsung mendapat paper review yang mana biasanya si penulis itu sudah mereview banyak paper dan dijadikan paper jadi misalkan saya saya mereview 50 paper saya baca misalkan terkait distributed generation metodenya ada yang menggunakan misalkan metahoristik ada yang menggunakan flower pollination algorithm ada yang menggunakan algoritma semut terus ada yang menggunakan particle optimization misalkan PSO ada yang menggunakan pokoknya banyak metode metahoristik yang digunakan dari 50 paper itu misalkan menggunakan metode metahoristik dan metode analitik misalkan gitu ya nah jadi saya cari 50 paper itu metodenya berbeda-beda jadi dari 50 paper itu saya menemukan ada misalkan ada 30 metode jadi dari 50 paper itu pakai 30 metode nah lalu nanti saya bandingkan hasilnya dari 30 metode itu yang paling optimal yang mana metode yang mana sih yang paling optimal nah nanti errornya berapa nanti saya sudah ketemu dari 50 paper 30 metode saya menemukan hasilnya saya bikin tabel saya bikin perbandingan nanti saya bikin paper jadi misalkan saya nulis papernya judulnya blah blah distributer generation biasanya kadang ada tulisannya titik 2 paper review atau titik 2 review itu berarti kalau ada paper yang judulnya seperti itu berarti itu namanya paper review jadi nanti saya sudah nge-review 50 paper saya publish saya submit ke jurnal nanti orang lain ngebaca ada yang ngedownload langsung misalnya paper saya yang paper review itu yang 50 paper dibaca didownload sama orang lain nah si orang lain itu kan berarti tidak perlu lagi mendownload 50 paper yang sudah saya baca cukup baca paper aja yang punya saya jadi paper review punya saya itu ada 50 paper yang sudah saya review saya rangkum intinya 50 paper saya jadikan satu paper saya review jadi orang lain cukup terbantu dengan itu jadi baca punya saya aja hasilnya gimana dari 50 paper 30 metode hasilnya seperti apa nanti coba yang orang lain itu pengen meneliti oh coba pengen menggunakan metode A digabungkan dengan metode B karena disitu belum ada nanti diteliti nah itu itu syaratnya jadi kata kunci ini untuk yang review on itu adalah untuk mencari paper review yang mana memudahkan kita nanti karena yang namanya penelitian itu tidak tidak mesti sesuatu hal yang baru misalkan contohnya gini metode A menghasilkan metode A yang penelitian nomor 1 menggunakan metode A hasilnya X terus yang nomor 2 metode B hasilnya Y nah yang nomor 3 misalkan metode C hasilnya Z nah coba nanti kalau misalkan saya pengen meneliti saya gabungkan antara metode A dengan metode B nanti hasilnya seperti apa lebih optimal nggak nah itu sudah menjadi masalah dalam penelitian jadi tidak harus mencari sesuatu hal yang baru gitu ya karena yang namanya penelitian itu kalau digambarkan dengan lingkaran gitu ya dalam satu lingkaran ada kalau misalkan ada balon gitu ya nonjol sedikit aja nah itu sudah menjadi satu penelitian gitu ya jadi sudah menyumbang sedikit ilmu pengetahuan gitu ya dan yang perlu diingat penelitian itu tidak harus berhasil kalau misalkan kalau misalkan ternyata saya teliti metode A dan B saya gabungkan ternyata hasilnya tidak lebih optimum daripada yang sebelumnya gitu ya nggak apa-apa dipublish aja karena yang namanya penelitian itu tidak harus hasilnya lebih optimal dari yang lain gitu ya kalau ternyata saya sudah meneliti metode A dan B saya gabungkan ternyata hasilnya tidak lebih optimum gitu ya dari yang sebelumnya nggak masalah itu pun sudah menjadi satu penelitian begitu nah jadi yang keyword ini review on survey on nanti kalau misalkan kalian ketikan ini akan ketemu paper review yang akan memudahkan kalian jadi kalian cukup baca satu paper tapi sama dengan gitu ya hampir sama dengan membaca 50 paper karena sudah review nah yang berikutnya langkah berikutnya itu rangkumkan metode-metode yang ada nah ini state of the art metode gitu ya atau kebaruan seperti tadi yang saya sampaikan kalau misalkan saya nge-review 50 paper ada 30 metode nah seperti itu saya rangkum saya jadikan satu tabel gitu ya nanti di slide ini ada contohnya state of the art caranya gimana jadi nanti dirangkum metodenya nah setelah itu yang terakhir tentukan metode yang akan kita usulkan propose method nah jadi step by step nya seperti ini jadi kita cari research field nya kita tentukan topik nya caranya seperti ini ada research trend on lalu tentukan masalah penelitian kita yang mau kita angkat apa kita rangkum metode-metode dari referensi yang ada dari jurnal-jurnal yang sudah publish mau menggunakan metode apa kayak misalnya tadi saya sampaikan sebelumnya saya ingin coba menggabungkan metode A dengan B nanti hasilnya seperti apa nah itu jadi ini langkah-langkahnya gitu ya jadi step by step nya seperti ini yang harus dilakukan untuk mencari topik yang tepat oke next penulisan judul lanjut lanjut lagi oke nah untuk judul penelitian ini baru kemarin pagi saya sampaikan ke mahasiswa bimbingan saya gitu jadi judul penelitian ini sangat penting gitu karena judul itu yang pertama kali dilihat ya jadi kalau nanti rekan-rekan baca paper pastikan yang dilihat kalau pas tadi misalkan pakai keyword yang tadi gitu ya research trends on gitu ya distributed generation nanti pastikan yang dilihat judulnya dulu judul itu menjadi hal yang paling penting makanya di bimbingan saya itu saya minta coba judulnya diperbaiki dikaji lagi gitu ya nah disini ada keterangan jadi judul itu sebaiknya gitu singkat padat dan mewakili seluruh isi penelitian kita jadi kadang reviewer jadi nanti kalau rekan-rekan jadi reviewer di jurnal gitu ya nanti pasti yang pertama dilihat itu judul dulu nah judulnya sesuai gak nih sama bidang saya kalau misalkan ada judul misalkan perkembangan ekonomi gitu ya di saat pandemi masuk ke email saya saya diminta nge-review gitu ya ya otomatis kan saya gak bisa terima gitu ya gak bisa menyanggupi karena kan bukan di bidang saya khawatirnya nanti gak sesuai nanti saya saya mereview tidak sesuai dengan kemampuan keahlian saya gitu ya nah jadi pastian lihat judul dulu mungkin bisa saja judulnya seputar ekonomi ternyata di dalamnya ada pembahasan tentang keelektrohan misalkan dan disitu membahas tentang arus kuat misalkan di dalamnya ada sudut pandang dari segi pembangkit listrik misalkan jadi pengaruh terhadap ekonominya seperti apa kan saya gak paham kadang kan saya lihat judulnya dulu makanya judulnya jadi hal yang penting sangat mudah sebenarnya gitu ya untuk menyusun satu judul dalam penelitian jadi cukup kuncinya cuma ini jadi kalau nanti rakan-rakan menggunakan cara ini gitu ya insya Allah sudah dipastikan valid karena saya pernah paper saya submit ke jurnal itu 12 ada waktu itu 16 kalau gak salah akhirnya di revisi revisi judulnya maksimal karena waktu itu jurnalnya minta maksimal 14 karena dia punya format maksimal itu 14 kata akhirnya saya ringkas lagi saya perbaiki saya kirim ulang jadi judul itu penting harus singkat pada mewakili seluruh isi gak usah terlalu panjang judulnya apalagi sampai bikin satu paragraf besar jadi judul itu singkat aja yang penting nanti ada mencakup 3 poin inti nah jadi kalau disini dimaksimalkan itu judul 8 sampai 12 kata pokoknya dibikin aja diusahakan judul itu 12 kata maksimal jadi nanti kalau rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian nanti dicek lagi judulnya ada berapa kata nih dihitung kata per kata oh ternyata lebih dari 12 dikurangi lagi gimana caranya dan judul itu tidak boleh ada singkatan karena yang pertama kali muncul itu kan judul kalau misalkan ada singkatan nanti bikin orang bingung kayak misalkan penelitian saya seputar flower pollination algorithm jadi kalau misalkan saya singkat FPA karena kan singkatannya FPA flower pollination algorithm jadi algoritma penyerpukan bunga nah kalau misalkan saya singkat di judul itu misalkan bla 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 gitu ya menggunakan FPA nanti orang lain bingung mungkin kalau yang memang sebidang gitu ya dengan saya konsentrasinya mungkin oh udah tau nih kayaknya kalau FPA flower pollination algorithm tapi kalau misalkan nanti yang baca paper saya itu misalkan orang ekonomi orang agama islam misalkan gitu ya atau orang sosial ternyata di bidang sosial atau ekonomi ada juga singkatan FPA mungkin kepanjangannya beda gitu ya tapi kalau disingkat FPA juga nanti kalau pas orang sosial ternyata pas bikin apa yang tadi metik keyword gitu ya riset trends on ternyata muncul punya saya ternyata disingkat FPA gitu ya pas didownload ternyata bukan yang dimaksud sama bidang sosial ekonomi misalkan jadi kenapa judul itu tidak boleh disingkat karena yang pertama kali muncul kalau baru di awal ada singkatan orang bingung nanti nah yang berikutnya tidak menggunakan kata-kata redundant atau pengulangan kadang kalau dulu zaman saya kuliah gitu ya pesannya lama banget padahal saya belum lama waktu S1 gitu ya waktu S1 itu kadang suka ada tugas akhir seperti ini misalkan judulnya bla 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 titik 2 studi pustaka di kota misalkan Pakis Jaya atau di kota Kerawang nanti judulnya nanti lagi bla bla ternyata judulnya sama bla 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 cuma bedanya titik 2 studi pustaka di kota Bandung jadi cuma yang ngebedain di yang si A itu mengujinya di Kerawang si B mengujinya di Bandung nanti yang si C lagi mengujinya misalkan di Bogor jadi satu judul dipakai untuk tiga orang yang berbeda cuma beda studi pustakanya jadi beda tempat pengujian misalkan saya menguji kincir angin di Kerawang di Pakis nanti yang si B menguji kincir anginnya di Bogor nanti yang si C menguji kincir anginnya wind turbine-nya di Bandung misalkan jadi judulnya sama persis sama persis cuma yang ngebedakan studi pustakanya di apa ya studi pustaka misalnya di Kerawang di Bandung di Bogor dulu banyak skripsi yang seperti itu waktu jaman saya S1 itu dulu banyak judulnya sama yang ngebedakan semua itunya aja belakangnya tempat pengujiannya jadi dari latar belakang semuanya sama jadi cuma yang diganti nama kotanya aja dari Kerawang yang si B di Bandung yang si C di Bogor nah itu tidak disarankan gitu ya kalau bisa jangan gitu nah terus yang berikutnya ada judul penelitian itu wajib membuat nah ini jadi judul itu singkat padat jelas maksimal 12 kata nggak boleh ada singkatan dan ada ketiga poin ini kalau disingkat jadi MOT atau MTO gitu ya jadi ada metode ada objek ada tujuan cukup itu di dalam judul gitu ya nah jadi kalau judul udah ada metodenya di judul udah ada tujuannya di judul sudah ada objeknya nah berarti cocok judulnya udah palit sudah mewakil nah contohnya ada coba next nah contohnya disini ada oh ini belum nanti habis ini contohnya jadi yang berikutnya ini ada satu hal lagi yang menjadi catatan jadi hindari kata berbasis jaman saya kuliah dulu juga banyak berbasis bla 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 dan sekarang pun bimbingan saya pun masih saya sering temui entah bimbingan entah yang saya uji gitu ya mahasiswa masih banyak judul itu mencantumkan kata berbasis di judulnya gitu ya basisnya apa gitu ya nah jadi dihindari kalau bisa dihindari jangan digunakan lagi jadi kan nanti rekan-rekan ada yang sedang penelitian judulnya masih menggunakan kata berbasis silahkan dihilangkan diganti nah contohnya ada disitu jadi kalau disini ada contoh prediksi produksi padi dengan menggunakan SPM berbasis PSO jadi sebenarnya kan berbasis itu kan metode itu kan metode PSO particle swarm optimization yang nanti diganti menjadi pemilik untuk prediksi produksi padi nah itu yang benar gitu ya jadi berbasisnya dihilangkan diganti ini yang atas sama yang bawah sebenarnya sama cuma bedanya di atas ada berbasis di bawahnya sudah dihilangkan jadi nanti silahkan dicek kembali gitu ya kata berbasis kalau bisa sudah dihilangkan dalam kamus kalian gitu ya untuk menuliskan judul oke next next oke nah ini contoh untuk judul gitu ya disini sudah di lingkari sudah ada sudah diberi warna gitu ya jadi judul itu harus memuat tiga tiga poin ini metode tujuan sama objek jadi disini ada contohnya penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode blackboard nah jadi metodenya itu algoritma semut atau N algoritm gitu ya tujuannya adalah untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network objeknya nah dia untuk menguji software metode blackboard untuk pengujian software gitu ya jadi algoritma semut digunakan untuk pengujian software gitu jadi satu judul ini sudah memuat ketiga poin ini gitu ya metodenya ada tujuannya ada objeknya ada judulnya juga gak terlalu panjang singkat padat gitu ya nah ini kalau dihitung juga tidak lebih dari 12 kata nah judul itu seperti ini jadi dari sini nanti orang pas bacanya oh udah ngerti gitu kan metodenya itu algoritma semut tujuannya adalah untuk pemilihan arsitektur jaringan yang mana objeknya yang diuji gitu ya itu pengujian software metode blackboard jadi singkat padat jelas gitu ya dan memuat semua isi yang akan kita teliti itu dari judul jadi judul yang singkat padat jelas aja udah kebaca penelitiannya seputar apa nah yang kedua yang ketiga sama itu untuk contoh penerapannya cara menuliskan judul oke next lanjut nah ini pemilihan bahasa berikutnya cukup banyak sebenarnya ya terus lanjut nah cukup banyak disini jadi ada kalau nggak salah kemarin ada beberapa slide gitu ya untuk pemilihan bahasa cuma saya rasa tidak perlu disampaikan disini nanti silakan rekan-rekan ini boleh dibagikan nanti file materinya pdf-nya silakan dipelajari karena kalau untuk bahasa sebenarnya karena sering latihan saja gitu ya ini baru sebagian yang disampaikan jadi bagaimana cara penulisan yang oleh gitu ya nah kadang kan masih banyak yang suka keliru gitu ya misalkan kata dengan digabung misalkan atau punya digabung atau pakai strip nah terus yang-nya atau oleh-nya itu digabung atau strip nah jadi cara-cara penulisan seperti itu itu menjadi penting gitu ya apalagi nanti kalau rekan-rekan yang sudah kalau mungkin masih di jurnal nasional gitu ya mungkin masih kadang gitu ya kadang suka luput tapi kalau sudah kadang di jurnal nasional pun kalau yang sudah misalkan masuk ke sinta dua sinta tiga apalagi sinta satu gitu ya yang sudah level atas kadang detail banget benar-benar di cek itu di review sama reviewer itu per kata kalau misalkan habis koma nggak ada spasi misalkan habis koma langsung di ketik kata berikutnya nggak ada spasinya nah itu bisa dijadikan catatan gitu ya bahkan yang lebih ekstrim lagi kalau tata naskahnya atau misalkan tata tulisnya masih banyak yang salah gitu ya apalagi sampai ya pokoknya banyak gitu ya mayor revision bisa jadi langsung direjek makanya dalam penulisan naskah itu naskah penelitian harus tata bahasanya diperhatikan betul dan jangan menggunakan kata sehari-hari yang kita gunakan gitu ya harus menggunakan kalau misalkan jurnal nasional ya menggunakan EYD gitu ya hejaan yang disempurnakan atau di KBBI gitu ya sesuai kampus besar bahasa Indonesia jadi harus yang baku jangan kata yang sering kita gunakan sehari-hari yang nggak baku gitu ya kita masukkan ke dalam penulisan jurnal oke next dilewat aja kalau untuk yang penulisan bahasa disini sudah ada contohnya juga gitu ya nanti tinggal dipelajari dan saya rasa yang selalu sudah cukup jelas terus next masuk ke poin berikutnya karena masih banyak pembahasan kita terus next lanjut nah lanjut lagi kita masuk ke ketentuan format satu lagi nah ini jadi ketentuan format itu di materi sebelumnya masuk ke dalam tips penulisan yang menarik ya nanti formatnya kita ambil dari sini ada delapan poin gitu ya yang pertama untuk format dalam penulisan dalam jurnal tampilkan kontribusi pengetahuan dari penelitian yang dilakukan kontribusi pengetahuan tadi yang di awal kalau tadi saya sampaikan kalau misalkan ada balon gitu ya lingkaran jendul sedikit aja gitu ya atau ada tonjolan sedikit nah itu sudah menjadi kontribusi kontribusi dalam pengetahuan nah itu dipunculkan ditampilkan hanya menarik jadi kontribusi pengetahuan yang kita angkat itu itu dipunculkan nah yang nomor dua susunan penulisan menggunakan konsep imrat kalau disini ya introduction method result nama discussion jadi ada empat poin yang dimunculkan di penulisan ada pendahuluan ada metode ada hasil sama diskusi jadi pendahuluannya apa metodenya apa hasilnya seperti apa nanti diskusinya dimunculkan juga di paper gitu jadi ada kalimat-kalimat yang sifatnya diskusi kayak misalkan kalau ini kayak kayak saran gitu kan nanti ke depannya harus seperti apa nah di poin tiga judul harus singkat tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya jadi harus singkat padat jelas menunjukkan kontribusi gitu ya jadi kontribusi pengetahuan itu nanti muncul juga di judul karena kan dari tujuan itu tujuan dari penelitian itu kan sama dengan kontribusi pengetahuannya jadi tujuannya apa sih penelitiannya yang berikutnya itu abstrak di paper atau di jurnal itu muncul yang namanya abstrak nah itu harus memuat masalah metode dan hasil jadi dibikin satu paragraf isinya ada tiga itu masalah metode sama hasil abstrak yang cuma sederhana kadang biasanya cuma 200 sampai ber90 kata gitu ya tergantung nanti format dari si jurnalnya si publisernya biasanya ditentukan gitu ya ada yang 200 kata ada yang 500 misalkan jadi bergantung format kalau itu jadi template dari si publisernya nah yang nomor 5 itu ada masalah penelitian itu harus tajam eksplisit dan dilandasi jadi nah caranya gimana untuk masalah penelitian itu biar tajam eksplisit dan dilandasi dilandasi maksudnya berarti harus dari referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya gitu kan jadi kalau tadi di awal saya sampaikan untuk mencari masalah penelitian harus mencari paper referensi paper review jadi harus dari berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan jadi masalahnya jangan masalah penelitian jangan kita yang buat-buat sendiri nah saya masih sering menemukan kalau misalkan saya tanya ke bimbingan kenapa kamu mau bikin alat itu misalnya jadi jawabannya itu selalu menurut saya gitu Pak menurut saya Pak belum ada yang bikin alat ini bahkan ada yang jawabnya selama saya kerja Pak karena kebetulan waktu pas saya juga pernah ke bimbingan yang mahasiswa sudah kerja di tempat saya kerja Pak belum ada ini jadi kan capupannya baru kecil banget jadi capupannya baru di tempat kerja tempat kerjanya kan baru di satu perusahaan aja nah jadi kenapa di situ masalah penelitian itu dibilang harus yang tajam eksplisit dan dilandasi jadi makanya kenapa nah nanti ini kaitannya juga dengan validasi validasi penelitian nanti disini masuk dalam pembahasan juga termasuk state of the art kebaruannya inovasinya gitu ya yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa nah itu dari sini makanya kenapa di poin nomor lima itu masalah penelitian harus tajam dan dilandasi nah yang ke enam metode yang diusulkan harus divalidasi dan diukur efektivitasnya nah jadi harus divalidasi kalau misalkan mau menggunakan metode metahoristik tadi misalkan flower pollination algorithm nah itu harus divalidasi kebenarannya harus diuji jadi benar gak nih hasilnya seperti ini nah kalau misalkan nanti gak divalidasi kan yang namanya menggunakan kalau misalkan metode metahoristik itu kan metode yang seperti apa namanya forecasting kan itu kayak peramalan gitu masih menduga-duga nah hasil praduga itu harus divalidasi harus diukur efektivitasnya kira-kira mendekati dengan hasil real gak nah nanti caranya kita bandingkan dengan paper-paper sebelumnya gitu jadi memang kita itu bergantung dengan paper yang sudah dilakukan yang dipublish sama orang lain nah lalu yang berikutnya setelah abstrak sudah masalah sudah metodenya sudah nanti penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dengan masalah dan tujuan penelitian jadi harus selaras gitu ya jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan jadi kalau misalkan tadi di judul itu ada metode ada tujuan ada objek di judul ada tujuan nanti kita masuk biasanya di bagian bab 1 nanti ada sebab tujuan tujuan penelitian kalau tujuannya ada 3 nanti di kesimpulan pun harus ada 3 misalkan tujuannya ada 3 poin pertama mengetahui blablabla kedua mengetahui blablabla ketiga mengetahui blablabla nanti di kesimpulan pun sama harus ada 3 juga misalkan yang pertama mengetahui efektivitas pembangkit nah nanti kesimpulan yang pertama itu harus menjawab tujuan nomor 1 jadi efektivitas pembangkit itu seperti apa kinerja pembangkit seperti apa dijelaskan nanti yang kedua seperti apa tujuannya kesimpulan yang kedua menjawab tujuan nomor 2 jadi jangan tujuannya ada 2 kesimpulannya ada 4 misalkan tujuannya 3 kesimpulannya ada 5 nggak boleh jadi karena kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan itu dia harus selaras nah yang kedelapan pengambilan referensi penelitian kalau disini kan cukupannya skopus gitu ya kalau untuk jurnal nasional cukup lah kita pakai yang dari Sinta misalkan dari Sinta 1 sampai Sinta 6 misalkan jadi karena kita targetnya ke jurnal nasional cukup referensi dari jurnal-jurnal yang jurnal yang terindeks Sinta aja gitu ya syukur-syukur dari Sinta 1 kita cari Sinta 2 Sinta 3 jadi harus yang terindeks jangan jurnal yang tidak terindeks gitu karena kalau yang sudah terindeks itu biasanya reputasinya lebih lebih bagus gitu ya minimal Sinta 6 aja paling rendahkan Sinta 6 kurang salah ya minimal Sinta 6 jadi cari paper yang dari jurnal terindeks Sinta caranya gimana nanti di terakhir ada disampaikan oke next lanjut nah ini disini ada contoh state of the art untuk validasi penelitian gitu ya termasuk ini review paper gitu ya jadi kalau untuk memvalidasi penelitian kita itu berarti kan kalau validasi penelitian kan berarti penelitian kita itu valid penelitian kita itu ada state of the art-nya ada kebaruannya penelitian kita itu minimal belum pernah dilakukan sama orang lain caranya makanya kalau untuk level sarjana biasanya diminta untuk referensi mencari referensi jurnal itu minimal 10 sampai 15 gitu ya kadang sampai 20 paper gitu ya nanti untuk level S2 biasanya sampai minimal 30 gitu ya nah jadi kayak gitu nah diminta untuk mencari referensi jurnal sejumlah itu maksudnya adalah untuk menghindari plagiasi minimal kalau sudah tingkat sarjana misalkan 10 sampai 15 paper gitu ya sudah direview dan tidak ada kesamaan nah dari situ sudah bisa dipastikan gitu ya paling nggak penelitiannya sudah ada kebaruannya sudah ada step of the art-nya gitu ya nah jadi caranya seperti itu nanti jadi disini ada kalau disini contohnya ada 4 model gitu ya ada 4 penulis berarti disini ada 4 jurnal nah terus masalah penelitiannya dijelaskan untuk yang si misalkan si Jiang dan kawan-kawan masalahnya seputar ini gitu ya si Wegden dan kawan-kawan masalahnya ini nah ini kalau kita lihat sebenarnya masalah yang diangkat kurang lebih sama seputar SPM sama LDA SPM LDA SPM jadi jadi nanti kalau teman-teman rekan-rekan disini cari referensi jurnal jangan beda-beda misalkan tadi masalah yang mau diangkat sama teman-teman seputar misalkan distributed generation pembangkitan tersebar gitu ya nah carinya itu topiknya ya seputar DG gitu ya distributed generation distributed generation distributed generation pembangkitan tersebar gitu ya jangan terus saya ngambilnya internet of thing terus saya ngambilnya misalkan tentang elektronika gitu ya kalau misalkan gak ada kaitannya sama DG sama pembangkitan tersebar gitu ya jangan di-download jurnalnya jadi harus sama jadi minimal masalah penelitiannya itu sama yang diangkat misalkan disini ada SPM ada LDA gitu ya SPM jadi saya nanti saya berarti nyari jurnal itu seputar distributed generation semua nah tinggal permasalahannya apa di setiap orang ini di setiap penulis seputar DG itu permasalahannya di mana nah terus data sheetnya ada dijelaskan pengukurannya nah yang diukur sama si jurnal yang pertama apa sih seputar DG jadi seperti itu jadi ini cara untuk mereview paper mereview paper yang sudah dipublish sama orang lain sama peneliti terdahulu nah kadang nanti kalau pas untuk sidang tugas akhir gitu ya suka ditanya kalau penelitian terdahulu seperti apa nah nanti jawabannya ini dimunculkan aja ini nanti kalau misalkan nanti ada dosen penguji gitu ya atau misalkan ada reviewer nanya penelitian terdahulu seperti apa barangkali gitu ditanya sama reviewer dimasukkan aja ini nah disini kenapa ada tanda tanya nah tanda tanya ini berarti ini yang mau diangkat penelitian ini gitu ya jadi si Murian itu di tahun 2014 akan mengangkat gitu oke next lanjut nah posisi penulis disini kalau dalam jurnal gitu ya dalam paper publikasi penulis itu tidak usah dimasukkan gelarnya gitu ya gelar akademiknya jadi kalau rekan-rekan misalkan ada yang sudah sarjana gitu ya ada yang misalkan sudah terdua magister ada yang sudah dokter tidak usah dimasukkan di papernya kan nanti dari habis judul di bawah itu ada penulis gitu ya gak usah dimasukkan gelarnya disitu semua gitu ya kalau yang gelarnya banyak nanti dimasukin panjang gitu ya malah ngelebihin judul nanti gitu ya jadi cukup nama aja bahkan kadang di jurnal-jurnal internasional nama kita itu langsung disingkat gitu ya saya aja pernah nama saya jadi kalau saya ngetikin Dian Budi Santoso jadi DB Santoso gitu gitu disingkat DB Santoso jadi makanya disitu gelar itu tidak dicantumkan di paper gitu ya nah yang berikutnya hanya yang memberikan kontribusi yang berhak dicantumkan nanti ada penulis satu ada penulis dua penulis tiga nah penulis satu biasanya yang punya ide penelitiannya yang kontribusinya paling besar biasanya udah punya ide yang melakukan penulis yang ngebantu entah itu misalkan memberikan masukan seputar penelitiannya pokoknya penulis dua dan berikutnya itu yang punya andil gitu ya yang punya andil terkait penelitian kita kita itu nanti memberikan masukan saran terkait penelitian yang kita ambil yang kita angkat nah itu dimasukkan sebagai penulis lalu mencantumkan nama lembaga asal penulis jadi dari mana nih kalau di unsiga kan sudah dipatenkan sama Bu Rektor ada surat edarannya semua dosen semua sifitas akademik unsiga gitu ya dosen mahasiswa pendek kalau misalkan melakukan publikasi melakukan penelitian disitu nama lembaganya ditulis Universitas Singapura Bangsa Karawang gak perlu di dalam bahasa Inggris kan misalkan University of Singapura Bangsa Karawang gak usah kayak gitu ditulis Indonesia saja Universitas Singapura Bangsa Karawang jadi tulis full jangan unsiga gitu ya atau di bahasa Inggris kan di pulak balik jangan gitu ya jadi Universitas Singapura Bangsa Karawang sebagainya terus disertai alamat alamat instansi kadang biasanya kalau misalkan unsiga nanti di mana misalnya jalan KS Orangga Waloyo gitu ya itu ada alamat oke next oke next lagi oke waktu saya masih berapa menit lagi masih ada 20 menit 20 menit masih cukup kayaknya ya misalnya saya takut kekurangan gitu tapi takut kehabisnya nanti belum selesai materinya udah selesai waktunya gitu ya nah ini kelihatan gak kira-kira jadi untuk pengutipan jurnal di awal tadi saya sampaikan kita coba menggunakan Mendeley gitu ya jadi mungkin rakan-rakan disini juga sudah familiar dengan Mendeley dan saya juga dari awal dari awal mulai penelitian pakainya Mendeley gitu ya karena memang cukup cukup membantu sekali pakai Mendeley ini jadi dan cukup mudah gitu ya jadi sepertinya cukup cepat harusnya gitu ya kalau misalkan rekan-rekan misalkan baru baru pertama kali misalkan Mendeley apa gitu ya kan ada yang pakai EndNote kalau gak salah gitu ya terus ada yang pakai Zotero kalau gak salah ada software-software lain yang fungsinya sama dengan Mendeley gitu ya untuk mengorganisir jurnal gitu ya paper referensi nanti cara pakainya kita coba jadi ini bukan workshop tapi nanti sedikit saya jelaskan gitu ya biar berbagi pengalaman gitu ya kita sharing ilmu jadi barangkali nanti teman-teman ada menggunakan Mendeley gitu ya nanti bisa kita diskusi bareng nah jadi saya menggunakan ini untuk mensitasi paper gitu ya kalau dalam penelitian misalkan karena tadi diminta di awal itu harus mereview paper nah bahkan kalau dulu untuk S2 aja gitu ya karena saya S3 belum insya Allah nanti tahun ini gitu ya doakan jadi kalau S2 itu saya dulu diminta minimal banget gitu ya 30 paper jadi saya waktu pas dibikin proposal penelitian itu untuk tesis itu minimal diminta 30 paper bayangin waktu S1 kan papernya dari sembarang aja gitu ya jadi pas S2 diminta minimal 30 paper nah terus caranya gimana sih mengorganisir 30 paper itu kadang kan kalau kita download paper gitu ya nanti kalau rekan-rekan juga download disini misalkan gitu ya paper tentang distributed generation tentang internet of things dan lain sebagainya kadang judulnya itu gak berupa judul gitu ya apalagi kalau yang rekan-rekan misalkan downloadnya dari jurnal internasional misalkan kalau di engineering biasanya di IEEE gitu ya terus ada yang dari Springer misalkan atau Springer gitu ya nah kadang judulnya itu gak berupa judul kalau pas kita download gitu ya apalagi kalau downloadnya pakai pintu belakang gitu ya jadi kadang kan kalau download langsung dari websitenya kan suka berbayar ya satu jurnal itu bisa kalau di IEEE gitu ya atau di LCPR bisa satu paper satu paper yang isinya kadang cuma 6-8 halaman itu bisa sampai 450 ribuan kalau gak salah ya karena kan pakai dolar kalau dikonversi bisa sampai 450 ribu bayangin satu paper 450 ribu gitu ya jadi kalau kita disuruh minta cari referensi jurnal 30 tinggal dikali aja itu 30 paper kali 450 ribu belum lagi kadang yang namanya kita download jurnal kan kadang kan baru kebaca di abstraknya aja tuh kalau kita buka websitenya IEEE explore misalkan kadang kan baru abstraknya aja ternyata pas di download isinya gak sesuai sama yang kita inginkan hilang 450 ribu kan gitu ya tapi dulu gitu ya alhamdulillah pas di kampus IS2 itu memang berlangganan sama IEEE Springer gitu ya sama Skopus jadi bisa mahasiswa gitu ya dosen bisa download udah gratis gitu ya karena kalau gak salah dulu tiap tahunnya berlangganan katanya 1 miliar lebih kalau gak salah kurang lebih ya 1 M uang 1 M kalau gak salah gitu ya uang 1 M untuk berlangganan jurnal gitu ya jadi karena gitu karena untuk sebenarnya kalau kebijakannya 1 hari itu paling gak ya maksimal cukup 1 2 sampai 3 lah gitu ya sehari itu jadi jangan sampai mentang-mentang sudah gratis gitu ya misalnya 1 orang download bisa sampai sehari 10 nah jangan gitu ya jadi paling gak downloadnya paling banyak 2 sampai 3 lah gitu ya sehari 1 orang sehari 2 sampai 3 paper jadi dibaca dulu bener-bener gitu kan kalau emang udah sesuai di review jadi gitu jadi bayangin kalau misalkan ngereview paper 30 nah jadi terus judulnya itu gak gak berupa judul misalkan di kalau disini saya punya di Mendeley gitu ya nah enaknya kalau kita masukkan file jurnal itu ke Mendeley karena kan berupa pdf kita masukkan ke Mendeley ini dia bisa langsung muncul judulnya disini jadi sudah ada ini bagian title ini sudah ada munculnya sudah ada judulnya terus sudah ada penulisnya siapa gitu ya nah nanti kalau di klik juga sudah ada review-nya gitu ya bisa kelihatan judulnya penulisnya terus ada abstraknya gitu ya nah jadi dari paper yang kita sudah download banyak kita masukkan jadi semuanya di drag aja gitu ya tinggal di block paper-nya pdf-nya digeser ke sini otomatis dia nanti masuk kalau perlu nanti kita bikin folder baru di yang sebelah kiri ini yang di bawah yang my library my library itu nanti yang di paling bawahnya itu bisa dibuat folder baru misalkan kasih nama folder karena ini topic yang seputar distributed generation gitu ya kasih aja folder digi misalkan kita bikin kita masukkan nanti di drag semua kesini nah kalau disini ada keterangannya di folder hybrid gitu ya berarti ini paper tentang hybrid ini kalau nggak salah wind turbine sama panel surya nah jadi masuk semua kesini dari banyak paper nanti kita bisa mensitasi gimana caranya coba next berikutnya nah udah ya nah nanti enaknya mandalay juga dia bisa sinkron ke office ke microsoft gitu ya nanti ada apa namanya setelahnya add-onnya gitu ya ada tambahannya nah disini di bagian reference itu ada open mandalay gitu ya nanti dia bisa sinkron kan disini nanti kalau rekan-rekan sudah download mandalay dan ini gratis kok jadi nanti ketik aja di browser gitu ya mandalay yang sudah ada yang terbaru gitu ya dan memang dia selalu update dan tapi itu gratis gitu ya tinggal teman-teman login aja pakai email kalau misalkan rekan-rekan nanti emailnya sudah digunakan untuk penelitian terdahulu yang sudah pernah publish ke skopus misalkan nah nanti pas kita download pas kita login login di mandalay itu nanti jadi sudah terindeks kopus misalkan ada satu paper kita disitu nah nanti add-onnya ini bisa di install di microsoft di office gitu ya ini memudahkan kita dalam menulis referensi jadi enaknya segini kalau saya izin share screen bisa nggak boleh nggak boleh Pak silahkan saya izin share screen ya sebentar nge-delay nge-delay main delaynya belum muncul oke sudah muncul nah ini office sudah muncul ya nah jadi misalkan disini nah misalkan nanti saya mau cari atau mau ngetik latar belakang atau jalan latar belakang di jalan pustaka misalkan saya ketik nanti di PDF tadi sudah ada di materinya cuma ini kayaknya lebih enak langsung dipraktekan kalau PDF kan tidak bergerak nah misalkan saya mengetik blablabla gitu ya nanti kan biasanya ada referensinya tuh misalkan kalimat apa panjang nanti kan ada referensinya bentuknya boleh yang apa style boleh juga yang apa namanya IEEE formatnya gitu ya ini punya saya ketutupan saya main nah misalkan gini jadi habis saya ngetik blablabla panjang gitu ya nah tapi syaratnya tadi harus dimasukkan dulu referensinya jadi dari paper yang tadi kita sudah review sudah kita rangkum gitu ya dimasukkan dulu ke Mendeley caranya tadi yang saya bilang tinggal di di drag aja di blok PDF nya terus digeser ke Mendeley nanti otomatis masuk nah misalkan ini saya nulis ya saya udah anggaplah ini referensinya udah ada di Mendeley nanti kita masuk ke bagian referens nah nanti tinggal insert citation disini nah kita klik ya insert citation aduh kok hilang munculnya apa ini no ya kita insert citation nah nanti muncul toolbar seperti ini kita ke Mendeley nya kita klik butuh Mendeley gitu ya nah paper yang mana yang mau kita masukkan ini disini ada keterangan masih download ini masih download paper yang saya drag disini karena udah beberapa saya sudah hapus dari library nah misalkan saya mau pilih yang ini Rahim Sra Musirin nah dipilih yang ini ini kan setelah yang di drag tadi di drag masukkan disini langsung aja decide nah loading ya ternyata ya nanti kalau sudah muncul seperti ini kalau formatnya IEEE kan pakai kurung kotak gini kurung kotak ini satu misalnya titik spasi bla 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 gitu ya spasi lagi insert citation lagi yang kedua itu Mendeley nah masuk yang Natarajan kita side lagi oke muncul yang kedua titik berikutnya bla 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 ini ini seumpama aja gitu ya nanti tinggal kalimatnya kalian perkenalkan ini sendiri insert citation lagi go to Mendeley nah pilih paper 3 misalkan oke decide nah oke sudah jadi jadi ini format IEEE lalu gimana kalau misalkan formatnya diganti pakai yang apa style karena kalau yang yang engineering yang teknik biasanya kan pakai yang format IEEE kayak gini terutama yang teknik elektro yang diunsikan juga sudah mulai pakai IEEE nah biasanya kalau yang teman-teman di sosial kadang pakainya apa style gitu ya Amerikan gitu ya nah diganti aja ini kan IEEE kita ganti jadi Amerikan Political Science Association nah jadi format kan seperti ini yang apa style itu kan biasanya penulis sama tahun nah sudah otomatis gitu jadi nanti memudahkan kita gitu ya nanti kalaupun kita mau bikin daftar pustaka enak sudah urut gitu ya nanti tinggal Insert Bibliography kita klik nah sudah urut yang pertama punya Natarajan gitu ya yang kedua Rahim tapi juga kenapa disini gak urut ya nah yang ketiga Sejayan gitu ya tapi kalau misalnya nanti kita ganti ke yang IEEE itu sudah urut biasanya nah nah kalau IEEE sudah urut yang pertama itu yang tadi yang Rahim kedua Natarajan gitu ya karena kalau apa style itu kan gak ada nomernya gitu ya jadi dia cuma dalam bentuk langsung sudah ada penjelasan di sini-nya gitu ya kalau apa style kan blablabla langsung disini udah ada penulis sama tahun jadi makanya kadang disini juga tidak urut tidak masalah tapi kalau IEEE karena dia berupa angka pasti urut nah ini kalau manual repot kalau IEEE manual kalau tiba-tiba nanti di latar belakang ada yang dirubah gitu ya kita selipkan referensi lain dari jurnal lain wah berubah lagi nanti daftar mustahaknya kalau manual gitu ya tapi kalau sudah otomatis pakai Mendeley enak nah ngebedainya gimana kalau misalnya ini manual atau enggak nanti kalau ini udah pakai Mendeley nanti ini kalau kita arahkan disini gini ya kursor ini kan ada ini yang tetap ketip nanti kalau kita mau delete nah dia langsung keblok tapi kalau misalkan manual manual kita bikin manual sendiri misalkan satu kayak gini bisa enggak bisa aja nanti kalau buat ngebedanya gitu kalau ini kita delete nah nanti bakal keblok tapi kalau ini kita delete yang bawah yang manual kita delete ya udah hilang aja kurungnya cuman nanti bedanya kesusahannya kalau kita manual itu kalau pas tadi kita selipkan satu kalimat di tengah-tengah kita ngurutin lagi daftar pustakanya gitu jadi enaknya pakai Mendeley seperti itu nah di materi yang saya sampaikan juga ada cara manualnya nah cara manual caranya gini ini Mendeley muncul enggak mandelainya enggak muncul pak janjian dari tadi oh dari tadi enggak muncul ya iya oh bentar yang saya share berarti enggak semua ya kalau gini muncul enggak mandelainya ini muncul pak muncul muncul ya nah jadi tadi kalau berarti tadi yang saya ketik side-side itu enggak muncul ya iya pak misalnya tadi saya contohkan gitu jadi ketik bla-bla-bla gitu ya terus di spasi terus ini insert station butuh Mendeley-nya muncul muncul pak muncul muncul ya lalu ini Mendeley-nya muncul muncul pak nah jadi kita tadi pilih yang jurnal pertama misalnya yang rahim gitu ya kita klik ini klik side kita klik yang jurnalnya yang kita mau citasi yang kita mau rujuk gitu ya yang kita mau kutip nah kita ketik kita klik side nah otomatis nanti disini muncul ada preferensinya satu gitu ya nah berikutnya sama dua dan ketiga papernya tinggal disesuaikan jadi seperti itu jadi nanti daftar pustakanya enak sudah kurut jadi kalaupun kita mau ada selipan kita selipkan di tengah-tengah antara dua dan tiga disini kita mau selipkan lagi bla-bla-bla gitu ya disini masuk lagi ternyata nah masuk lagi paper baru referensi baru gitu ya gak muncul nah kita selipkan yang yang ini misalnya ini gak muncul ya insert station gitu mendeley nah kita masukkan yang baru punya nya agarwal gitu ya kita side nah muncul disini nomor tiga yang tadinya disini tiga jadi berubah empat gitu ya enaknya kalau otomatis pakai mendeley seperti itu nah kadang di beberapa jurnal suka ada yang memajibkan gitu ya merekomendasikan gitu merekomendasikan pakai mendeley terutama di bagian daftar pustaka ini jadi penulisan daftar pustakanya diminta pakainya mendeley entah itu pakainya IEEE atau apa style biasanya diminta pakai mendeley saya pernah juga diminta formatnya harus pakai untuk daftar pustaka kita untuk referensinya pakai mendeley nah seperti itu oke next yang berikutnya materi terakhir di share screen oke terus paling bawah bagian jurnal terus next next ini sudah tadi sudah disampaikan ini sudah terus terus ini sudah nah untuk publikasi terus satu lagi nah ini dikecilkan ya nah jadi untuk publikasi jurnal nanti kalau rekan-rekan sudah sudah selesai gitu ya papernya sudah jadi nih sudah jadi sudah ada ada data pengujiannya data penelitian sudah beres terus analisis sudah jadi pokoknya sudah sudah siap naskahnya sudah jadi nih walaupun belum sesuai template dari jurnal yang penting sudah ada naskahnya dulu sudah ada draft penelitiannya draft papernya sudah jadi nah ini link untuk mencari daftar jurnal nah disini karena ini waktu itu materi untuk mahasiswa saya di elektro ya di S1 jadi karena diwajibkan dulu tahun lalu gitu ya tahun lalu minimal Sinta 4 katanya jadi ada surat ada surat eberan dari bu rektor syarat lulus S1 itu harus submit ke jurnal Sinta 4 minimal nah tapi diusut di bimbingan saya di bimbingan saya itu kalau yang memang kualitas penelitiannya gitu ya kualitas skripsinya kualitas tugas akhirnya itu memang bagus gitu ya di atas rata-rata nah apalagi nanti bimbingan saya yang memang IPK-nya misalkan kumlot nah saya anjurkan untuk ke Sinta 3 jadi di atasnya jadi kalau untuk syarat wajib itu Sinta 4 saya minta kalau yang IPK-nya kumlot Sinta 3 aja kalau syukur-syukur sampai Sinta 2 bahkan ada yang pernah saya wajibkan gitu ya saya suruh ke konferensi internasional jadi langsung ke Skopus gitu jadi udah terakreditasinya yang internasional jadi seperti itu tinggal di klik aja ini linknya gitu ya nanti bakal diarahkan ke daftar jurnal yang disitu sampai ribuan ya saya pernah terakhir buka untuk yang Sinta 5 aja sampai 2000 jurnal disitu ada nanti ada ada daftar tinggal di klik linknya nanti bakal diarahkan ke linknya Sinta oke next nah nanti seperti ini nanti munculnya jadi disini sekalian promosi gitu ya di Sinta 5 saya masukkan ke Sinta 5 tadi kan di link sebelumnya Sinta 3 dan Sinta 4 nah untuk Sinta 5 salah satunya ini ada yang punya fakultas teknik tekniknya UNSICA gitu ya jurnal barometer nah ini kita yang punya kita yang melola dan kebetulan saya juga salah satu melola jurnalnya jadi nanti rakan-rakan bisa submit disini gitu ya nanti ada barometer itu udah terakredasi Sinta 5 nah paling rendah itu kan Sinta 6 jadi Sinta 5 bisa lumayan lah gitu ya untuk nambah-nambah poin untuk syarat sidang untuk yang sarjana bisa untuk yang rekan-rekan mungkin barangkali ada yang sudah bekerja di tempat lain mungkin nambah nilai nambah kum gitu ya kum penelitian bisa bisa submit nanti ke jurnal barometer ini langsung saya klik barometer gitu tapi kalau bisa nanti hanya di klik yang Sinta 1 Sinta 2 gitu ya itu banyak munculnya sampai ribuan disini aja ada berapa ya kalau untuk yang Sinta 5 nanti silahkan di klik sendiri linknya next nah ini untuk untuk jurnalnya jadi untuk jurnal barometer ini punya FT Unsika untuk yang bulan Juli sudah bisa gitu ya nanti rekan-rekan yang ingin publish sudah selesai penelitianya ingin dipublish gitu ya kalau misalkan Sinta 5 pengennya gitu ya silahkan nanti bisa di-submit ke disini ada linknya link OJSnya gitu ya jadi kalau misalkan dikirim via email itu kan ilegal gitu ya kalau misalkan ada jurnal yang minta papernya dikirim ke email wah itu hati-hati tapi kalau ini Insya Allah sudah resmi gitu ya jadi semua di-submit ke sistem ke webnya ke OJS gitu ya jadi bisa diakses nanti submitnya di sistem di webnya reviewnya disitu ada revisinya catatan dan lain sebagainya juga via itu gitu ya kalau pun ada email biasanya email pemberitahuan kalau misalkan ada revisi gitu ya atau misalkan jurnalnya keterima atau ditolak gitu ya oke seperti itu yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua gitu ya jadi tidak hanya dari untuk rekan-rekan tapi manfaat juga untuk saya karena setiap kali saya menyampaikan sesuatu kadangnya juga saya belajar sendiri gitu ya jadi selain manfaatnya untuk rekan-rekan juga yang mendengarkan yang menyimak dan manfaatnya juga untuk saya sendiri saya jadi ingat kembali gitu ya saya jadi paham kembali gitu ya bahkan kadang jadi makin paham karena ini berulang-ulang saya sampaikan gitu ya oke seperti itu kalau misalkan ada salah kata mohon dimahafkan mungkin saya serahkan ke moderator ya baik Pak terima kasih terima kasih kepada Bapak Dian Budi atas penyampaian materinya pada kuliah hubung kali ini semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dapat bermanfaat bagi kita serta memberikan pengetahuan baru jadi untuk sesi selanjutnya kita membuka sesi tanya-jawab untuk peserta apabila dari peserta ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kemudian akan akan kami pilih pertanyaan dari partisipan silakan ditanyakan ini Pak ada pertanyaan dari Kang Iman jadi pertanyaannya adalah pada sebuah penelitian apa masalah yang paling krusial dalam pemilihan judul sehingga sulit menerima persetujuan misalnya pada judul skripsi terima kasih terima kasih Kang Kang Iman pertanyaannya cukup bagus jadi ya memang dialami juga sama mahasiswa bimbingan saya tapi kalau saya kesannya bukan diterima atau enggak sih cuma yang sering saya sampaikan ke mahasiswa saya diperbaiki tapi bukan genting kalau tidak terima dibalikin lagi cuma saya minta diperbaiki karena biasanya terkadang judul penelitian itu tidak memuat poin yang tiga tadi MOT MTO mungkin ada metode ada tujuannya ada objeknya tidak ada atau bahkan yang sering muncul walaupun sudah panjang judulnya bisa jadi ada yang sampai 20 kata judulnya panjang cuma disitu tidak memuat metode penelitiannya tidak dicantumkan metode yang digunakan bahkan ada walaupun sudah panjang judulnya tujuannya tidak dimasukkan atau bahkan sudah panjang cuma ada tujuannya tujuan penelitian jadi kadang yang suka kenapa suka sering judul kita itu suka mungkin tidak diterima tanda petik atau tidak disetujui sama dosen atau sama reviewer jurnal karena itu jadi tidak memuat tiga poin yang tadi disampaikan jadi memang MTO itu sudah umum hampir semua orang menggunakannya jadi judul itu harus memuat tiga poin itu harus ada metode tujuan ada objek lalu yang satu lagi kalau kita kadang submit ke jurnal yang kita perlu ingat juga bidang garapan si jurnal tadi kenapa kan tadi di awal itu di slide pertama di slide awal itu ada bidang garapan research field nah terkadang misalkan jurnalnya itu terkait energi misalkan itu jurnal energi misalkan jadi jurnal energi alternatif misalnya penelitian kita tidak di bidang energi alternatif misalkan penelitian kita di bidang telekomunikasi atau penelitian kita di bidang elektronika misalkan tidak tidak ada sangkut pautnya dengan energi alternatif atau pembahasannya juga tidak membahas tentang energi alternatif kita submit ke jurnal energi alternatif otomatis ditolak otomatis tidak diterima dari judul aja misalkan sudah ke elektronika misalnya lebih ke kontrol dan tidak ada sangkut pautnya dengan energi alternatif yang biasanya tidak diterima jadi kita harus yang jurnal yang kita tuji juga harus sesuai dengan bidang bahasan kita kalau bahasan kita internet of things kita harus cari judul yang memang cakupannya itu bidang skupnya skup si jurnal itu ada nih terkait internet of things kita submit ke sana kalau misalkan tidak ada hubungannya kita paksakan submit pun bisa jadi ditolak seperti itu Kang Iman semoga menjawab pertanyaannya apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya ini Pak ada dari Kang Yogi pertanyaan tadi dia bilang katanya gak bisa open mic lagi ada kendara jaringan Assalamualaikum Pak izin bertanya semisalkan kita ingin melakukan penelitian yang dimana topiknya itu hanya terjadi di waktu tertentu untuk pengambilan datanya itu seperti apa ya Pak misal contohnya kasus adalah topik penelitiannya adalah bencana longsor kemudian kita ingin membuat sebuah alat deteksi bencana longsor nah untuk pengambilan datanya itu seperti apa ya Pak mengingat bencana longsor tidak terjadi setiap saat apakah kita harus membuat prototipe dan lingkungannya kemudian baru melakukan pengujian atau seperti apa terima kasih seperti itu jadi untuk penelitian yang sifatnya kondisional jadi tiba-tiba dan tidak selalu ada sebenarnya dijawab sendiri tadi bisakah dibikin prototipe bisa aja jadi atau kita bikin simulasi kayak contohnya di bimbingan saya juga banyak yang mengambil topik seputar wind turbin turbin angin kalau di kerawang kan anginnya kan masih angin-anginan jadi di kerawang itu kecepatan anginnya kan baru ya kayaknya kisaran 2-3 meter per sekon jadi untuk menggerakkan turbin angin turbin angin itu kan minimal harus 5 meter per sekon minimal baru bisa menghasilkan listrik jadi kalau di kerawang itu baru 2-3 otomatis kan tidak bisa menggerakkan kincir angin jadi kalau wind turbin diterapkan di kerawang kurang cocok nah jadi simulasinya gimana Pak biar saya punya alat wind turbin lalu bisa melakukan pengujian biasanya suka disiasati dengan di puter pakai motor gitu ya jadi sebesar gitu ya sebesar kira-kira kira-kira kalau misalkan 5 meter per sekon itu RPM-nya berapa sih rotor per menit nya berapa nanti si baling-baling itu kalau misalkan ada angin 5 meter per sekon nah nanti disimulasikan dibuatlah misalkan digerakkan pakai motor yang bisa diatur gitu ya kecepatan motornya biar-biar bisa kita bisa mengatur RPM-nya misalkan kalau 5 meter per sekon itu misalkan 100 RPM nah tinggal kita bikin kita setting berarti kita setting si motor itu untuk menggerakkan baling-baling menggerakkan blade-nya gitu ya turbinnya sebesar 100 RPM nah nanti disitu kita bisa mengambil data kalau tadi misalkan dicontohkan itu bencana longsor misalkan tinggal kita uji di tebing gitu ya di tanggul nah di tanggul misalkan yang kita mau bikin alatnya itu deteksi apa misalkan tanah longsor misalkan yang dideteksi dari gumpalan tanahnya misalkan atau dari debit tanahnya atau misalkan dari volume tanah yang jatuh berapa nah tinggal kita bikin aja kita rekayasa kita simulasikan gitu nah itu boleh yang gak boleh itu rekayasa datanya jadi pengujiannya gak dilakukan tapi datanya rekayasa kira-kira oh kira-kira kayaknya datanya segini nah itu yang gak boleh kalau penelitian itu harus mencakup kejujuran jadi kalau untuk mensimulasikan itu boleh untuk menghasilkan data nah nanti kan data itu kan harus divalidasi validasinya dengan cara yang tadi yang state of the art kita bandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian sebelumnya gitu kalau perlu nanti pas ada bencana alam langsung kita uji disitu gitu ya valid gak nih gitu kan seperti itu jawabannya kurang lebih mungkin sudah terjawab sama Kang Yogi ya dari Kang Yogi mungkin sudah terjawab pertanyaannya ini juga ada yang bertanya Pak dari Kang Muhammad Perwisan Assalamualaikum Pak izin bertanya terkait aturan unsika yang mengharuskan masalahnya untuk mempublikasikan jurnal sebagai syarat sidang apakah kita sudah bisa mulai membuat dan mempublikasikannya sebelum semester akhir kalau bisa kira-kira alur untuk mempublikasikannya itu seperti apa Pak terima kasih sebelumnya jawabannya bisa sangat bisa apalagi surat edaran Bu Rektor itu yang terbaru sudah direvisi untuk sekarang bisa mudah-mudahan nanti tidak ada revisi lagi jadi caranya kalau dulu itu wajib Sinta 3 memang cukup memberatkan Sinta 4 surat edaran yang pertama itu mahasiswa wajib publish di Sinta 4 memang cukup memberatkan kalau untuk mahasiswa karena kan baru pertama kali sidang harus publish ke Sinta 4 dosen aja kadang-kadang ke Sinta 5 kita juga jurnal fakultas teknik punyanya baru Sinta 5 kalau Sinta 4 nanti gimana jadi nanti yang terbaru itu surat edaran terbaru publikasi bisa dilakukan sebelum tugas akhir jadi nanti rekan-rekan bisa diambil dari tugas mata kuliah misalkan biasanya mata kuliah konsentrasi kalau kemarin kan masih ada mata kuliah konsentrasi nanti kan rencana ke depan elektro kemungkinan semester depan itu sudah tidak ada lagi mata kuliah konsentrasi untuk yang unsika karena sudah tersisipi kampus merdeka jadi kalau ada konsentrasi itu berarti kan mahasiswa tidak merdeka nah jadi pengennya nanti di elektro unsika itu tidak lagi ada mata kuliah konsentrasi nah biasanya kalau yang dulu mata kuliah konsentrasi itu biasanya suka dijadikan projek ada tugas besar nih misalkan dari dosennya projeknya apa misalkan nah itu bisa dijadikan paper jadi papernya bisa dari tugas mata kuliah gitu kan biasanya kalau mata kuliah konsentrasi seperti itu kalau saya kan seringnya megang mata kuliah konsentrasi nah saya sering ke mahasiswa itu bikin tugas besar nah itu bisa dijadikan paper bisa juga selain itu kalau dari mata kuliah mungkin gak bisa gitu ya masih bingung gitu ya datanya gimana pak misalnya masih bingung bisa juga dengan dari kerja praktik nanti rekan-rekan pas udah ngambil di semester 6 7 gitu ya atau semester 6 ngambil KP atau magang misalkan nah itu sambil menyelam minum air gitu ya kembung gitu nah nanti sambil KP sambil magang itu sambil cari data disitu misalkan KP nya di bandara gitu ya atau KP nya di pembangkit listrik nah sambil KP itu sambil mencari topik nanti untuk laporan KP atau laporan magang sambil cari data juga kira-kira yang bisa dijadikan untuk bahan publikasi yang mana minta sama supervisor lapangan pembimbing lapangan gitu ya minta bimbingannya kira-kira apa yang bisa dijadikan atau data mana yang bisa kita minta karena kan kadang-kadang di perusahaan ada data yang rahasia gitu ya nggak boleh tersebar minta ke perusahaan tempat kita KP magang data mana yang boleh kita minta dan boleh kita publikasikan sebagai jurnal nantinya nah itu bisa jadi tugas mata kuliah bisa semester lima kan udah mata kuliah konsentrasi kalau udah nggak dari situ bisa dari KP bisa gitu ya kalau misalkan nunggu dari tugas akhir kan lama karena yang namanya jurnal itu kan tidak bisa kita submit bulan ini publish bulan ini gitu ya nggak semuanya gitu ya nggak semuanya bisa kadang kita submit bulan ini bisa aja nanti publishnya tiga bulan lagi gitu ya nah itu kan nanti menghambat sidang jadi dari sekarang rekan-rekan nyicil bisa alurnya seperti apa alurnya seperti yang tadi saya sampaikan cari dulu topik pembahasannya apa review paper untuk mencari metode yang digunakan terus kalau perlu kalau emang itu susah bikin aja paper review jadi kalian review 50 paper yang tadi saya sampaikan 50 paper di review yang sebidang yang terkait yang penelitiannya kurang lebih sama 50 paper kalian rangkum kalian bikin review kalian bikin jurnal bisa seperti itu Isan ini sudah terjawab ya untuk Kang Kang Isan ini ada dari Kang ini Kang ini Pak dari Kang Kang Aji mungkin ingin dibacakan langsung pertanyaannya Pak silahkan untuk Kang Aji suara saya terdengar enggak moderator terdengar Kang oke sorry Pak Dian teman-teman penyelenggara dari Intel sebelumnya mohon maaf saya enggak bisa on cam diperbolekan untuk bertanya belum enggak oh silahkan Kang silahkan terima kasih sebelumnya Bapak Unten ini Aji ada beberapa peranyaan gitu untuk peranyaannya langsung dua pertanyaan atau satu-satu Pak peranyaannya bebas sih dua juga langsung boleh satu-satu dulu aja yang pengen saya tanyakan bisa enggak sih judul tugas akhir dijadikan garapan buat PKM soalnya kan untuk tugas akhir itu kan butuh dana yang enggak sedikit syukur-syukur kalau PKMnya itu lolos kan bisa di dana itu bisa enggak sih Pak atau nanti bisa bermasalah saya jawab dulu Pak untuk PKM atau untuk tugas judul PKM tapi kalau bisa judulnya dibedakan misalkan yang tugas akhir judulnya apa gitu ya nah nanti untuk yang PKM dibedakan jangan jangan sama karena kan biasanya kalau yang PKM itu lebih ke sejauh mana kebermanfaatannya bisa kepakai enggak sih di masyarakat kan kalau PKM itu nah kalau tugas akhir kan kadang lebih ke lebih ke mana ya produk jadi langsung langsung ke produk gitu ya langsung ke tujuan si penelitian itu nah kalau misalkan nanti judul tugas akhir langsung dipakai di PKM kurang menarik biasanya nanti kadang kan kalau zaman dulu gitu ya mungkin sekarang juga masih berlaku gitu ya enggak tahu tapi kemarin terakhir ada imbawan judul PKM itu kan nanti dibikin singkatan gitu ya nah kadang yang menarik kan itu misalkan kalau saya beberapa kali ingin pembimbing PKM judulnya apa disingkat jadi gatot kaca misalnya nah kalau judul tugas akhir banyak yang belum singkatannya kan belum baku ada yang misalkan judul singkatannya masih amoled misalkan amoled itu kan di KBBI ada enggak sih misalkan ada enggak kata amoled itu nah karena di PKM itu walaupun disingkat yang kalau enggak salah aturan terbaru itu walaupun disingkat singkatannya itu harus kata yang baku gitu jadi enggak boleh sama persis dengan judul tugas akhir nah yang kedua kalau misalkan nanti judul tugas akhir disamakan dengan PKM memang ada bermasalah nanti terkait plagiasi karena judul tugas akhir dengan judul publikasi pun harus beda harus dibedakan jangan sama persis misalkan judul tugas akhirnya misalkan ya kayak mencari nilai optimasi pada pembangkit misalkan ini jadi kita enggak melihat yang MOT dulu tadi ini contoh biar cepat misalkan mencari nilai optimasi pada pembangkit tenaga listrik nah nanti judul publikasinya judul paper yang akan kita tulis jangan sama jangan mencari nilai optimasi pada pembangkit tapi dibedakan intinya sama tapi dibedakan gitu gak boleh sama persis karena nanti skripsi ada hak ciptanya publikasi ada hak ciptanya sendiri jadi masing-masing punya hak cipta gitu makanya kebanyakan biasanya kalau skripsi ada repository-nya gitu ya nah nanti tugas akhir udah ada karena nanti kan jadi tugas akhir publikasi jurnal gitu ya nanti biasanya hak ciptanya jadi milik si publisher misalkan saya mau tadi di CV saya kan ada jurnal Jetera gitu ya nah publikasi saya itu yang paper itu udah jadi hak miliknya Jetera itu hak ciptanya Jetera makanya di papernya biasanya nanti di atasnya ada copyright-nya itu punya Jetera nah repot kalau judul paper sama dengan judul tugas akhir skripsi kita jadi hak ciptanya jadi punyanya Jetera kita 4 tahun ngerjain bikin alat susah-susah 4 tahun kita kuliah buat bikin skripsi ternyata jadi miliknya Jetera makanya kalau bisa dibedain jangan sama jadi judul skripsi sama judul publikasi itu gak boleh sama harus beda oke Ji iya Pak ya soalnya saya agak bingung sendiri sama tugas akhir saya gitu rencananya timnya udah ada tapi untuk pahan garapannya itu agak jadi masalah kalau misalnya jadi judul TA soalnya yang bakal saya ditugas akhirin tuh kayaknya gak punya nilai jual produk lebih ke pemanfaatan di masyarakat paling gitu Pak terus untuk peranyaan kedua Pak boleh? boleh eh terserah moderator boleh apa enggak? boleh-boleh silahkan jadi sebelumnya saya sempat submit jurnal Pak cuman saya sendiri agak bingung sendiri gitu kebingung sendiri jadi prosesnya itu udah tahap in review nah in review itu ternyata udah hampir sebulanan eh tiga mingguan lah tiga mingguan itu gara-gara in review terus deh gara-gara harus menyertakan copy editing sama metadata atau gimana ya Pak soalnya ini pengalaman pertama saya buat ngapain jurnal itu oke biasanya pas kita submit jurnal kalau udah in review itu baru proses review sebenarnya jadi kalau pas kita pertama submit kan keterangannya kadang submitted gitu ya berarti udah tersubmit nih paper kita udah berhasil statusnya kan baru submitted disitu nah kalau misalkan sudah masuk ke proses in review itu udah udah bagus sebenarnya udah naik tapi dua tingkat harusnya ya kan submitted biasanya habis itu langsung dalam proses tuh biasanya habis submitted dalam proses nah kalau in review itu berarti sudah masuk ke reviewer jadi jurnalnya itu udah disebar tuh reviewernya kan biasanya satu jurnal itu ada banyak sesuai bidang masing-masing udah disebar itu ke reviewer biasanya kalau statusnya in review berarti sudah baru di review nah emang ditunggu aja itu mah emang kadang ya bergantung mood si reviewer kadang kadang ada yang suka udah masuk nih paper gitu ya kan statusnya kan blind review jadi gak ada nama penulis jadi gak tau jadi kadang udah masuk ke email kadang suka lupa nge-review kadang reviewer gitu atau kadang bukan lupa tapi masih banyak kerjaan yang lain atau mungkin tidak hanya nge-review di jurnal itu aja tapi di jurnal lain pun banyak nah kadang dirapiin dulu mana yang prioritas tapi kalau statusnya in review ditunggu aja gak masalah nanti biasanya nanti kalau yang sudah selesai reviewnya biasanya paling lama itu kalau yang di barometer gitu ya kalau saya kan termasuk pengurus jadi saya paham kalau ada jurnal masuk kan ke akun saya nanti saya sebar ke reviewer saya mau milih reviewer siapa nih nah nanti saya ngingetin ke reviewer kalau batas waktunya sudah habis misalkan biasanya itu satu bulan nah nanti ditunggu kalau satu bulan memang tidak ada hasil nah coba kontak ke kontak person yang ada di websitenya di OJS ya WA misalkan gitu kan ditanya status servernya dalam review kira-kira ada perbaikan ada revisi boleh ditanyakan tapi kalau misalkan masih in review memang biasanya paling lama itu ya ada yang dua bulan kalau untuk nasional ya ada yang dua bulan apalagi kalau yang topus itu bolak-balik review bolak-balik direvisi kalau nasional biasanya satu bulanan jadi kalau masih tiga minggu coba ditunggu satu minggu lagi begitu ya Pak sebelumnya terima kasih jadi agak gemes juga kemarin nunggu tiga minggu tapi in review terus kan sebelumnya juga ada perjanjian itu ya Pak sebelum publish jurnal atau misal kalau jurnal yang di-upload ini belum di-upload di jurnal lain gitu ya Pak kayak gitu ya jadi kemarin semalam tuh sempat mau ada rencana juga lah mau nyoba upload di publisher jurnal yang lain aja gitu biar cepat teha gitu biar agak tenang gitu apa-apa ditunggu aja karena memang kayak gitu ya suka ngegemesin gitu kalau jurnal nasional masih termasuk cepat ya kalau yang internasional bahkan ada teman saya sampai satu tahun tunggu nya bayangin revisi pulak-balik sampai setahun baru ada keterangan kalau keterangannya diterima accepted gitu ya kalau reject udah setahun revisi pulak-balik ternyata reject bayangin untuk syarat sidangan gitu ya ternyata di-reject jadi emang kayak gitu emang harus sabar nah makanya kenapa kalau yang jurnal kita sudah publish itu ada kepuasan sendiri berarti udah jadi hak cipta kita gitu ya jadi ini udah jadi penelitian ini udah dipatenin nih atas nama saya buktinya mana buktinya dari jurnal itu sudah dipublish gitu enaknya itu kepuasan oke Pak paling itu dulu terima kasih Pak sebelumnya terima kasih teman-teman penyelenggara sudah menyaksikan untuk pertanyaan terima kasih selamat sore ini Aji Elekro atau Aji iya elektro baru pulang cafe Pak jadi gak bisa on camp kayak Kampura iya siap belum ganteng ya masih awet-awetan Pak baru pulang cafe ya Pak karena waktunya mungkin disedain aja saya tanya-jawabnya Pak oke saya memang ikut moderator aja terima kasih untuk Bapak Dian Budi Santoso karena telah menjawab pertanyaan dari partisipan sebelum mengakhiri acara hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kuliah umum karya tulis ini pada kesempatan kali ini jadi kesimpulan yang pertama adalah yang pertama dalam penulisan jurnal itu sampai tembus publikasi itu yang pertama harus pemilihan topik pemilihan topik itu dengan metode penulisan yang baik yang pertama itu tentukan bidang garapan kita yang kedua itu tentukan topik atau tema penelitian kita yang ketiga tentukan masalah penelitian kita dan yang keempat adalah rangkumkan metode-metode yang ada yang kelima tentukan metode-metode yang kita usulkan yang kedua adalah penulisan judul di judul penelitian judul penelitian sebaiknya singkat padat dan mewakili seluruh isi penelitian kita maksimal hanya terdiri dari 8 sampai 12 kata tidak ada singkatan tidak menggunakan kata-kata redundan judul penelitian wajib memuat yang pertama adalah metode yang diusulkan yang kedua adalah tujuan penelitian dan yang ketiga adalah objek penelitian hindari kata berbasis harus lebih jelas yang ketiga ada pemilihan bahasa beberapa kata berikut itu tidak dapat dipenggal yaitu dengan pun dan yang oleh kata ulang harus dituliskan secara lengkap tidak diperkenankan menggunakan angka 2 dan diantara kedua kata tersebut diberi tanda-tanda tanpa spasi tidak diperkenankan menggunakan singkatan kata kecuali singkatan kalimat yang telah umum digunakan penggunaan kata depan dan awalan kata di dan ke yang benar jika akan mengakhiri atau memotong kalimat dengan tanda titik koma tidak perlu diberi tanda spasi bila meletakkan kata atau huruf di dalam tanda kurung setelah tanda kurung buka dan sebelum tanda kurung tutup tanpa didahuli dengan spasi bila menggunakan tanda titik titik bertitik atau kolon dan kalimat di belakangnya terdiri dari banyak bagian atau tahapan sebaiknya setelah tanda tersebut penulisannya berada pada baris berikutnya perhatikan bahwa setelah tanda kolon kata pertama tidak didahului dengan kapital huruf bila dalam naskah menggunakan tanda baca biasanya untuk menyatukan maka tidak perlu meletakkan tanda spasi di antara kata sebelum dan setelah tanda tersebut dan yang keempat adalah ketentuan format tips penulisan menarik adalah yang pertama tampilkan kontribusi pengetahuan dari penelitian yang dilakukan yang kedua susunan penulisan menggunakan konsep imrat atau introduction method result and discussion yang ketiga judul harus singkat padat dan jelas menunjukkan kontribusi yang keempat abstrak harus memuat masalah metode dan hasil yang kelima masalah penelitian harus tajam eksplisit dan dilandasi dan yang keenam metode yang diusulkan harus divalidasi dan diukur efektivitasnya yang ketujuh penandikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dan masalah dan tujuan penelitian yang keelapan pengambilan referensi penelitian harus dari jurnal yang diindeks oleh skopus dan isi yang kelima posisi penulis penulis itu tanpa disertai gelar akademik hanya yang memberikan konstribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis mencantumkan nama lembaga asal penulis disertai alamat untuk korespondensi alamat surat atau email penulis sekian kesimpulan dari karya tulis ilmiah pada kesempatan kali ini untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada petikan saya Hany Belina selaku pembawa acara dari kuliah umum karya tulis ilmiah ini kepadanya dipersilakan terima kasih oh iya sorry suaranya suaranya gak ini putus-putus oke dari saya mah cukup sekian gitu ya yang tadi ya intinya semangat menulis untuk rekan-rekan semuanya untuk prosesnya untuk yang mahasiswa teknik elektrolonsika umumnya untuk semuanya ya memang harus sabar tapi dari penelitian itu nanti kita belajar nanti banyak hal yang didapet kok walaupun memang lepas kita publikasi tadi yang dibilang saudara Aji jadi gemes gitu ya ya memang melatih kesabaran gitu ya sudah kita nguji melatih kesabaran pas mau publish jurnal melatih kesabaran lagi gitu ya nah memang itu gitu ya jadi nah termasuk salah satunya kalau bicara sedikit walaupun saya belum pernah S3 gitu ya insya Allah tahun ini ada ada kesempatan gitu ya jadi katanya kuliah S3 itu termasuk kalau yang sudah dokter gitu ya yang sudah dokter itu biasanya orang-orangnya lebih bijak karena kenapa? karena ya berarti tingkat kesabarnya lebih tinggi gitu ya ya teman-teman yang baru calon serjana aja kan sudah melatih kesabaran gitu ya kan baru ke paling gak kan minimal Sintanam paling rendah gitu ya Sintanam kalau sudah dokter itu kan syaratnya harus ke Skopus yang tadi saya sampaikan kalau sudah ke jurnal internasional itu kan harus kadang ada yang setahun baru udah nunggu di reject lagi kan gitu jadi memang melatih kesabaran dan melatih kita menjadi orang yang bijak gitu ya dalam mengambil keputusan jadi seperti itu tujuannya jadi saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan gak ada niatan sekali tidak ada niatan sekali untuk menyinggung misalkan gitu ya kalau misalkan ada yang saya sampaikan itu benar kebenaran itu datangnya dari yang maha kuasa gitu ya kalau misalkan salah yang saya sampaikan itu semata-mata memang dari kebodohan saya jadi yang saya sampaikan bukan karena saya mampu gitu ya tapi memang sudah di gandak sama Tuhan yang maha kuasa oke seperti itu terima kasih baik Bapak terima kasih atas penyampaian materi korea umum karya selamnya pada kesempatan kali ini dulu mengakhiri rangkaian acara pada kali ini kami mengadakan sesi dokumentasi acara silakan partisipan untuk menyalakan kameranya baik sekali lagi silakan partisipan untuk menyalakan kameranya baik kababat dari saya slide 1 baik selanjutnya ya slide 3 baik terima kasih dengan serangkaian acara pada kali ini saya Hani Belina selaku pembawa acara dan rekan saya risri selaku moderator pamit undur diri mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang terang berkenaan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh